Headline waktu Indonesia gadget kali ini datang dari Tekno POVA 6 Ultra 5G yang dikabarkan segera rilis dan Poco yang baru saja memperkenalkan tablet pertama mereka. Selanjutnya masih dari lini Xiaomi, kabar takala menarik datang dari rumor Redmi Note 14 Pro yang sudah mulai diperbincangkan. Ada pula Ulefone yang baru saja merilis smartphone dengan fitur thermal camera hingga ACHAMD Global yang berusaha melakukan rebranding ponsel legend Nokia Lumia. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP 2 jutaan terbaru Vivo, Vivo Y28 rilis, andalkan baterai 6000 mAh dan memori 8x256GB. Smartphone ini resmi diperkenalkan pada minggu 26 Mei 2024 sebagai suksesor Vivo Y27. Ponsel ini dibanderol mulai dari 2.399.000 untuk varian 6x128GB, 2.599.000 untuk varian 8x128GB, dan 2.999.000 untuk versi 8x256GB. Selain membawa baterai jumbo 6000 mAh, ponsel ini juga membawa fast charging 44W dan ditenagai chipset Helio G85. Kamera utamanya 50MP dengan lensa depth sensor 2MP dan lensa selfie 8MP. Layarnya menggunakan panel LCD 6,68 inci HD Plus 90Hz, menjalankan Android 14 dengan antarmuka Funtouch OS 14, serta membawa beberapa fitur lain meliputi NFC, fingerprint side-mounted, Bluetooth 5.0, USB Type-C, dual stereo speaker, slot microSD, dual SIM, serta sertifikasi ketahanan debu dan percikan air IP64. iPhone terbesar sepanjang sejarah iPhone 16 Pro Max bakal pecahkan rekor jadi iPhone dengan layar terbesar. Hal tersebut diketahui dari gambar perbandingan dimensi antara dummy produk iPhone 16 Pro Max dengan iPhone 15 Pro Max yang pertama kali diunggah oleh akun Adzone of Tech. Informasi ini semakin dipertebal karena diposting ulang oleh Mujin Bu Official yang terkenal sebagai salah satu tipster Apple produk yang akan segera dirilis. Bila perangkat tiruan itu benar-benar merepresentasikan produk akhir Apple, maka iPhone 16 Pro Max akan menjadi iPhone terbesar sepanjang sejarah iPhone. Namun jelas terlihat, meski layarnya jadi lebih besar, namun ukuran bodi iPhone 16 Pro Max hanya akan bertambah sedikit. Nokia Lumia bangkit kembali! Acam di global siapkan smartphone baru dengan desain kotak khas Lumia. Informasi ini didapatkan dari sebuah bocuna informasi yang diposting via X.com oleh akun Acam di Mims. Postingan gambar tersebut menampilkan 4 smartphone baru yang konon akan dirilis oleh Acam di Global pada bulan Juli mendatang. Salah satu ponsel yang sangat menarik perhatian karena memiliki desain kotak khas HP Legend Nokia Lumia, di mana ternyata via postingan lain disebutkan bahwa ponsel tersebut adalah Acam di Tomcat dan Acam di Nighthawk. Spesifikasi yang ditawarkan oleh kedua smartphone ini pun terbilang menarik di mana Acam di Tomcat akan diperkuat chip Snapdragon 7S Gen 2 sedangkan Acam di Nighthawk akan diperkuat Snapdragon 4 Gen 2. Sementara untuk harganya, Acam di Tomcat akan dijual mulai dari 400 euro atau sekitar 7 juta, sedangkan Acam di Nighthawk akan sedikit lebih murah mulai dari 250 euro atau sekitar 4,3 juta rupiah. Snapdragon 695 terbaru Vivo Andalkan layar lengkung AMOLED 120Hz Vivo Y200 Pro resmi rilis Smartphone ini juga memiliki dua lensa kamera di bagian belakang yaitu kamera utama 64MP dengan OIS dan kamera DAP 2MP. Terdapat perbedaan di masing-masing warna, di mana versi Silk Green menggunakan material kaca Frosted 3D. Sementara versi Silk Black memiliki finishing bertekstur pasir dengan lapisan nano tahan aus dan noda. Vivo Y200 Pro juga dilengkapi baterai 5000mAh yang dapat diisi daya hingga 44W melalui port USB-C. Menjalankan Funtouch OS 14 berbasis Android 14 dan memiliki sertifikasi IP54. Hadir cuma dalam satu versi 8GB per 128GB, Vivo Y200 Pro dibanderol 24.999 rupiah atau sekitar 4,8 juta rupiah. Smartphone gaming 2 jutaan terbaru Realme Narzo N65 pake Dimensity 6300 dan layar 120Hz. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi pilihan RAM 4 atau 6GB dan penyimpanan 128GB yang bisa diperluas. Kamera belakangnya 50MP dengan aperture f1.8 dan sensor Samsung ISOCELL GN1 serta kamera selfie 8MP dengan sensor Omnivision. Ponsel ini menjalankan Android 14 dengan Realme UI 5.0 memiliki sensor sidik jari di tombol daya, jack headphone 3,5mm dan baterai 5000mAh dengan dukungan pengisian kabel 15W. Harga model terendah 4 per 128GB adalah 11.499 rupiah atau sekitar 2,2 juta. Sedangkan model 6 per 128GB dibanderol seharga 12.499 rupiah atau sekitar 2,4 juta rupiah. Samsung badak dengan baterai 6000mAh Samsung M35 resmi diperkenalkan dengan Exynos 1380. Ponsel ini sudah tersedia untuk dibeli di Brazil dan terlihat sangat mirip dengan Galaxy A35 namun memiliki baterai lebih besar 6000mAh. Bila dicek via web resmi Samsung Brazil, sekarang harganya dibanderol sekitar 2.430 real Brazil atau sekitar 7,6 juta rupiah. Selain ditenagai oleh Exynos 1380, Samsung M35 juga dilengkapi RAM 8GB dan penyimpanan 256GB serta slot microSD. Sponsel ini menjalankan Android 14 yang dilapisi One UI 6.1 dan akan mendapatkan 4 tahun pembaruan OS serta 5 tahun patch keamanan. Sama seperti A35, M35 juga memiliki layar OLED 6,6 inci FHD+, 120Hz, kamera belakang 50MP OIS, kamera ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP yang mampu melakukan perekaman video hingga 4K 30fps dan 72 pixel 240fps. HP dengan kamera night vision dan thermal. Smartphone ini lebih cocok buat perang dan kerja keras. Ulephone Armor 25T Pro menonjol dengan kamera thermal, thermal view di bagian belakang yang bisa mendeteksi tanda panas mulai dari minus 20 derajat hingga 550 derajat Celcius. Kamera ini dilengkapi pula dengan kamera night vision 64MP dan 2 LED inframerah untuk mengambil gambar di kondisi gelap kulita. Armor 25T Pro memiliki layar 6,78 inci Full HD+, 120Hz yang dilindungi Gorilla Glass Victus dan tekstur kevlar di belakang. Model 5G menggunakan Dimensity 6300 SoC sedangkan model 4G menggunakan chip Helio G99. Keduanya memiliki RAM 6GB LPDDR4X dan penyimpanan 256GB UFS 2.1 dengan slot microSD hingga 2TB. Armor 25T Pro menjalankan Android 14 dengan baterai 6500 mAh yang mendukung pengisian kabel 33W dan nir-kabel 30W. Fitur lainnya termasuk rating IP68, IP69K, sertifikasi MIL-STD 810H, NFC, IR Blaster, jack headphone 3.5mm, pemindai sidik jari di samping dan tombol khusus di sisi kiri. Tablet Poco pertama di dunia. Pocopad resmi rilis dengan Snapdragon 7S Gen 2 masuk Indonesia. Pocopad ini memiliki baterai 10.000 mAh yang dapat bertahan hingga 16 jam streaming video non-stop. Pengisian daya bisa dilakukan dengan kecepatan 33W dan untuk pengisian daya selama 15 menit sudah cukup untuk melakukan pemutaran musik selama 26 jam. Selain ditenagai oleh Snapdragon 7S Gen 2, tablet ini juga memiliki RAM 8GB dan penyimpanan 256GB serta mendukung kartu microSD hingga 1,5TB. Pocopad tersedia dengan harga promosi 300 USD atau sekitar 4,8 juta untuk versi 8x256GB. Namun, setelah masa promo, harganya akan naik menjadi sekitar 330 USD atau sekitar 5,3 juta rupiah. Belum termasuk aksesoris lain seperti keyboard, pen, dan cover. Smartphone gaming 5G murah baru. Tekno POVA 6 Ultra 5G is coming! Bocorannya sudah resmi tersebar. Hal tersebut diketahui dari model Tekno POVA 6 Ultra 5G yang muncul di sebuah database dengan nomor model LI8. Model ini memiliki teknologi terbaru dari seri POVA 6. Meskipun informasinya masih terbatas, namun POVA 6 Ultra 5G kemungkinan akan memiliki prosesor lebih canggih, kapasitas RAM lebih tinggi, dan baterai lebih besar dibandingkan model POVA 6 lainnya. Sistem kamera juga diperkirakan akan high-end dan sangat ambisius dalam kinerja foto dan video. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook. Yang link-nya bakal nidia taruh di kolom deskripsi di bawah. Redmi Note 14 Pro sedang dipersiapkan, bakal pakai layar super tajam dan chipset Snapdragon. Setelah meluncurkan Redmi Note 13 pada September 2023 yang lalu, kini mereka diketahui sedang menyerjakan penerusnya, yaitu Redmi Note 14 Series. Menurut bocoran dari Digital Chat Station di Weibo, fokus Redmi Note 14 Series kemungkinan pada kemampuan kamera dan desain yang ramping. Salah satu ponsel dalam line-up ini dikabarkan akan memiliki layar AMOLED 1.5K dengan refresh rate tinggi dan ditenagai oleh chip Qualcomm SM7635 atau Snapdragon 7S Gen 3. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, berdasarkan spesifikasi ini, kemungkinan besar adalah Redmi Note 14 Pro penerus Redmi Note 13 Pro yang ditenagai Snapdragon 7S Gen 2. Bocoran juga mengindikasikan baterai berkapasitas besar yang kemungkinan ada di angka 5000 amaha atau lebih.